Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong Kita hari ini mau nyoba bikin cemilan yang praktis Buat di rumah, di kala kita lagi lapar tapi belum mau makan siang Jadi di depan saya disini ada macem-macem baso kecil instan Disini ada baso kecil Nah ini baso kecilnya, favorit Kemudian ini ada baso telur Ada baso urat Tiga, cincang sama mercon Nah kali ini saya mau coba makan mercon dulu nih, biar seger banget buat di perut Semuanya ada tujuh, ya kalau misalnya teman-teman mau, boleh kontak saya langsung Nah ini harganya juga lumayan terjangkau untuk cemilan Isinya semua rata-rata sama ya Kalau sekilas disini teman-teman lihat untuk yang mercon yang hari ini saya mau makan Itu ada basonya yang gede, terus ada baso kecilnya dua Kemudian disini ada apa ya ini, ada mie, kalau misalkan buat cemilan cukup satu ini aja, kalau nggak cukup teman-teman bisa tambahin pakai indomie Oke kita langsung coba buka yang baso mercon Oke mari kita buka Nah ini kebetulan packingannya juga udah di shield Jadi aman Bisa disimpan langsung di freezer Bisa lebih dari satu bulan sih di freezer A few moments later Di dalamnya ini ada mie Ini mie instan Kayaknya ini mie telur Kemudian disini ada bumbunya Ini bumbunya juga ada syarat penyajian, tapi nanti saya mau buat dengan cara saya sendiri Kita lihat langsung isinya Ini minyak sayur Ini kecam manis Ini sambal bawang Dan ini di dalam ini ada penyedap rasa Dan juga bawang gorengnya Nah ini adalah baso merconnya Ya jadi setiap jenis nanti ada baso gedenya Yang isinya beda-beda Ada urat, ada giga, ada gigi, ada cincang, sama ada telur Yang ini adalah mercon Artinya ini ambil cabai rawit Saya gak tau nih, belum pernah nyoba Nah ini ada baso kecilnya dua Oke jadi isinya ini Yang lain kurang lebih semua sama Cuma yang membedakan baso gedenya aja Dan ini basonya lumayan gede sih Disini teman-teman bisa pakai air secukupnya aja Disesuaikan dengan selera Sambil nunggu air mendidih Saya mau nyampurin dulu Semua bahan-bahan bubunya Mulai dari sambal bawangnya Ini sambal bawangnya punya citarasa yang khusus banget Yang tidak saya rasakan di tempat-tempat yang lain Minyak sayur Kecam manis Nah ini ada bumbu penyedap rasanya Nah untuk daun bawang Saya pakai terakhir Setelah semuanya selesai Nah sudah mendidih Mari kita campur dulu Ini cara saya masak indomie biasanya Saya campur dulu satu sedikit Nah ini diadung Ini kemungkinan kuahnya gak akan saya pakai semua sih Oke kita rendam dulu Lebih dari 5 menit Saya godok Karena ini kan frozen ya Jadi yang batu Yang baso gede ini Harus Agak lama Masukkan Minyak Semuanya Masukkan Masukkan Lumayan Matem Teman-teman bisa lihat tekstur basurnya itu benar-benar berserat, jadi tidak banyak tepung. Tapi memang benar-benar lebih banyak daging dan urat. Nah, terakhir biasa, saya kuahnya dituang. Dan saya pakai secukupnya saja. Ya, jangan terlalu banyak, supaya bumbu penyedapnya tidak menjadi tawar karena kebanyakan kuah. Dan jangan lupa diaduk, biar merata bumbu ini. Oke, kita coba lihat dulu isi dari si baso besarnya. Ini baso mercon. Kita lihat dalemannya seperti apa. Dan ini sudah matang ya, teman-teman. Nah, ini bagian dalemnya. Ternyata di dalamnya itu adalah daging yang dicampur dengan cabai. Jadi kelihatannya merah banget. Nah, the moment of truth. Mari kita coba rasanya. Kita lihat dulu. Panas nih. Rasanya enak, teman-teman. Basurnya empuk. Dan aroma merconnya asli benar-benar menyengat banget. Ini asli benar-benar teman-teman harus coba. Ini benar-benar enak. Basurnya empuk. Oke, selamat menikmati teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Terima kasih.